Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di channel Jalan Yang Lurus Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini Dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristian Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sangat disayangkan jika lo masih begitu banyak orang di sana di luar kekristianan Yang masih saja mereka tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristianan Apalagi mereka selalu saja ketika mereka mau belajar tentang kekristianan Mereka menonton video-video dari para polimikus yang membahas tentang iman kristen Padahal seharusnya ketika mereka mau menceritahu tentang iman kekristianan Menceritahu tentang siapa sih Yesus sesungguhnya Seharusnya mereka belajar dari para apologit kristen atau hamba-hamba Tuhan Yang melayani lewat media sosial seperti itu Tapi sangat disayangkan ketika mereka belajar tentang kekristianan Tapi melihat atau menonton dari channel-channel para polimikus Karena di dalamnya pasti akan bertentangan sekali dengan Apa yang diyakini oleh orang kristen itu sendiri Tapi mirisnya ketika orang kristen atau apologit kristen Membahas tentang iman keyakinan dari para polimikus ini Pasti mereka akan kepanasan Pasti mereka akan mengatakan bahwa kami so tahu seperti itu Apalagi para apologit kristen ini so tahu seperti itu Tapi ketika mereka yang sangat doyan membahas tentang kekristianan Ketika kita membantah setiap argumentasi mereka Malah mereka juga kepanasan seperti itu Maka dari itu tanpa berlama-lama Kita akan menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi Atau debat antara Bang Edis bersama dengan Ustadz Suma Yang dimana Bang Edis akan mengajarkan tentang ajaran Atau membukakan setiap data-data yang berkaitan dengan iman dari seorang Ustadz Suma Maka dari itu saya juga berharap untuk kita semua bisa menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Supaya kita juga boleh dicerdaskan Dan kita juga boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru bahkan berkat di dalamnya Selalu menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Saya bilang itu salah Karena 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 saya mengatakan itu salah Pertama Kalau dari kata Quran Dari mana datangnya Nun di belakang itu Dari mana kata aja di Quran itu gimana caranya Kalian sampai puter-puter Sampai lepas engsel leher Tetap aja gak bakal ketemu Nah saya tunjukin Tidak bisa ikutin caramu yang cuma berteori melalui Google Saya tanya semamu Kamu paham gak asal-usul bahasa Arab itu dari mana? Asal-usul bahasa Arab? Kalau saya belajar itu dari Yaman Tidak, saya gak tanya itu Asal-usul bahasa Arab itu dari mana? Di Yaman kita menggunakan bahasa Arab Asal-usul dari bahasa yang dituturkan oleh bahasa bangsa Arab itu dari mana asal-usul bahasanya? Supaya kamu ngerti Itu perlu kajian yang mendalam itu Makanya Kamu jangan sok pintar Salah pun bisa menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh gospel, bahasa Yunani itu berasal dari bahasa ajaran pagan Berarti gak? Kok lari kemana-mana Lari-lari kemana Makanya kamu belajar asal-usul bahasa Arab itu dari mana? Jangan kamu pikir bahasa Arab itu adanya nanti di zaman Rasulullah SAW Yang dimaksud kira'a itu adalah pemaknaan daripada nama kitab suci itu sendiri Bukan dari asal-usul bahasa Arab itu Ini kamu udah mulai jujur disini Udah mulai bagus, bagus Kamu jujur disini, cu Bagus Ya emang, bahasa Arab itu emang kamu pikir dari mana? Mantap, mantap Saya senang dengan statement kamu Jujur kamu Daripada yang lain belah beli Kayak gini Kamu tau gak? Di zaman Muhammad Ada orang-orang Kristen Yang dia itu sering membaca kerian Tau kerian gak? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kamu kan katakan Kamu yang bawa informasi Informasi seumur 400 tahun yang lalu Kamu harus jelaskan Siapa namanya? Karena umat Kristen itu Dasar pijakannya Apapun informasinya ribuan tahun yang lalu Harus bersanak Sekarang saya tanya Namanya siapa si Kristen itu? Ya Salah satunya adalah Kalau kita baca Asbabul Nuzulnya Anahal 103 Namanya Basyar dan Basyar dan Fasar Basyar dan Basyar Coba teman-teman Bisa gak nunjukin Asbabul Nuzulnya yang dimaksudnya Anahal 103 Coba Baca Asbabul Nuzulnya Yang perlu kamu pahami itu Asal-usul bahasa Arab itu apa? Dari mana? Pergeseran bahasa itu seperti apa? Ya itu debatable nanti Panjang kita kalau bahas itu Ya maka dari itu Kamu yang tidak memiliki ilmu Jangan kamu potong dengannya Kalau berbicara mengenai bahasa Arab Karena bahasa Arab itu Tidak terjadi begitu saja Lantas kemudian kamu mengatakan Begitu masuk gereja Dikasih selebaran-selebaran Lalu itu yang kamu katakan Sebagai Nama asal dari Quran Kan terbukti Kan terbukti kan saya bisa membuktikan Berasal dari ajaran Kristen Dari piring yang kamu jajakan Tapi kan bisa saya buktikan Bacaan kriana itu Kriana kamu katakan itu Ajaran dari gereja Masuk gereja ada lembara-lembara Nah sekarang kalau Yesus Kristus itu Berasa dari bahasa apa? Kalau itu yang kamu jadikan acuan Berarti benar dong Jangan lari Jangan lari Fokus aja ke tema kita Terus apa yang ingin kamu jajakan? Al-Quran berasa dari bahasa speak Berasa dari bahasa syria Berasa dari bahasa yaman Terus apa masalahnya? Sekarang gini Sekarang gini Saya minta pengepon kamu Betul gak ada kosa kata Selain Arab di dalam Quran? Ya betul Karena bahasa Arab itu Bahasa Arab itu Bukan murni dari Arab nanti di abad Pada saat Rasulullah itu Menerima wahyu Bahasa Arab itu Biasa lusul Makanya Al-Quran diterangkan Aku tidak memutuskan Seorang rasul Kecuali Menggunakan bahasa kaumnya Nah orang Arab itu Bahasa kaumnya banyak Asal lusul Bahasa Arab itu ada Perjalanan Sebuah rasa bahasa itu ada Jadi ketika Anda Menotakan Al-Quran itu Berasal dari bahasa sumit Gak masalah Disitu emang apa masalahnya? Yang salah itu Kamu menurut Terbukti bahwa itu Tadinya dari kerian Dari keriannya orang-orang Kristen Gak masalah Dari kerian Dari keriano Gak masalah Terus apa masalahnya disitu? Kamu ingin mengatakan Al-Quran itu tiruan? Ya jelas muaranya Kesana gimana sih? Nah sekarang buktikan aja Gak usah tak berbelit-belit Buktikan Siapa yang melakukan Penelitian bahasa Dari ajaran-najaran sebelumnya Kemudian dia tuangkan Masuk ke dalam Al-Quran Siapa orangnya? Itu baca aja itu Al-Asbapun Nusulnya Al-Asbapun Nusulnya Al-Asbapun Nusulnya Ya oke ya Apa yang mereka lakukan? Dan siapa yang Melakukan itu Orang-orang yang hidup Di zaman Muhammad Sudah menuduh Muhammad Belajar Quran Dari dua orang itu Dari dua orang ajam itu Itulah kenapa Terus Terus Memperbelajarannya itu apa? Apa nama kitabnya? Dengar dulu Itulah kenapa Bahasa Al-Quran Seperti seolah-olah Dituturkan oleh orang Yang bahasa Arabnya itu Gak lancar Bahasa Arabnya itu Dengan bahasa Arab Memang gak sama Meskipun sama-sama Menggunakan bahasa Arab Kamu lihat aja hadits itu Sama-sama bahasa Arab Tapi Rasa bahasa Arab itu Tidak Kamu tahu gak Kenapa Al-Quran itu Dalam bahasa Arab? Alasannya Dibilang supaya Agar kamu mengerti Nah sekarang Kalau ternyata Kalau ternyata gak mengerti Jadi gagal gak kalimat itu? Tapi Bertanya Rasulullah Muhammad SAW Mengerti Kami mengerti Kami aja yang ada di Indonesia ini Hidup di 2021 Mengerti Apa? Siapa orang Arab? Siapa orang Islam yang tidak mengerti Tentang bahasa Al-Quran? Sayangnya Sayangnya buku saya ketinggalan Gak saya bawa Kamu kan bener dulu Kamu kan yang bener dulu Nah sekarang Kamu yang membuktikan Gak usah berbelit-belit Kamu mengambil akan bahasa Dan seterusnya Islam itu berasal dari bahasa Arab Bahasa Arab itu sendiri Adalah memiliki Nenek O yang bahasa Berasal dari bahasa Smit Tentu perubahan-perubahan bahasa itu Yang disadurkan Kemudian menjadi bahasa Arab itu sendiri Itu gak bisa dipungkiri Siapapun itu Permasalahannya sekarang Dasar pijakan tuduhanmu itu Mana betinya? Ini kan ingin kami mengatakan Al-Quran itu dituliskan Berdasarkan hasil Dari saduran Adopsi Kitab-kitab sebelumnya Buktikan itu Siapa pelakunya? Gitu loh 22 tahun Al-Quran itu diwahyukan Sekarang Selama 22 tahun itu Siapa diantara sahabat Yang melakukan penelitian Dari kitab-kitab Sebelumnya Buktikan Tadi sudah Saya suruh tampilkan An-Nahl 103 Tapi sampai sekarang Gak ditampilin Ketakutan Kok ketakutan? Gak ketakutan? Gak gitu Jadi tampilin Tampilin lah An-Nahl 103 Baca asbabun-nujulnya Bagaimana orang-orang Yang hidup di zaman Muhammad itu Sudah menuduh Muhammad Kalau Muhammad itu Belajar Quran dari orang Ajam Makanya bahasa Bahasa Al-Quran Menurut mereka itu Lepotan Campur-campur Nah justru Asbab menurut mereka itu Adalah untuk Maksudnya tuh Bahasa Arab yang jelas itu Artinya itu bahasa Allah sendiri Bukan bahasa dari manusia Kan sudah saya bilang kemarin Lu aneh dong Aneh dong Bagaimana? Lu sekarang gini Kalau misalnya Allah menyuruh malekatnya Datang ke orang Indonesia Sudah pasti Malekatnya ngomong sama Orang yang mau didatang itu Pake bahasa Indonesia Bahasa Arab yang jelas itu Artinya adalah bahasa dari Allah Kata-kata Allah sendiri Bukan ciptaan Muhammad Bukan ciptaan sahabat Salah udah ketahuan Bahasa Syria ada di dalamnya kok Campur-campur Bahasa Syria sama Arab Tadi udah saya tunjuk loh Tadi udah saya tunjuk Dua contoh tadi Katakan Tomudin Azim Sama kata Syria Udah saya tunjuk Tunjukkan Inskripsinya Kalau bahasa Siro-arma gitu Sudah ada di Panah Arab Waktu jaman Kurang-kurang diturunkan Nahal 103 loh 103 Biar kan dia kawan Biar jelasin dia Coba aswa penusulnya Nahal 103 Kayak mana Stop stop 103 Nah Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa Mereka berkata Perhatikan ini Sesungguhnya dia itu Diajarkan kepadanya Yakni Al-Quran itu Oleh seorang manusia Yang dimaksud adalah Seorang pendeta Nasrani Yang Nabi Shaw pernah berkunjung kepadanya Lalu Allah menyanggah firmannya Padahal logat Yang mereka tuduhkan kepadanya Bahwa mereka belajar daripadanya itu Adalah bahasa ajam Yakni Adalah bahasa ajam Sedangkan ini Yakni Al-Quran ini Dalam bahasa Arab yang terang Memiliki kejelasan Kefasihan Maka mengapa bahasa ini Diajarkan oleh orang asli Nah saya jawab Ya Saya jawab Bener gak Al-Quran bikin Bikin serangannya seperti itu Dia bilang Padahal Al-Quran ini Bahasa Arab yang jelas Gak bener Itu bisa saya bantah Kalau bahasa Al-Quran itu jelas Kenapa dalam Al-Quran itu Ada ayat-ayat yang mutasabihat Yang gak jelas Itu sebenarnya Sebagai satu teori Satu teori Misalnya gini nih Kamu punya pacar Pacarmu ketahuan selingkuh Udah jelas fakta selingkuh Terus pacarnya mau ngomong Saya gak selingkuh Terus kamu percaya gitu loh Selam pacaran haram Gini loh gini Saya bilang gini Waktu Al-Quran mengatakan Bahwa Al-Quran ini Dalam bahasa Arab yang jelas Supaya menjadi hudal Supaya menjadi petunjuk Supaya menjadi kitab pembeda Supaya menjadi kitab penjelas Bagaimana mungkin kitab yang mengklaim dirinya penjelas Supaya dapat dimengerti Di saat yang sama Ngomong tentang dirinya sendiri Bahwa di dalam dirinya Ada kalimat-kalimat Ayat-ayat yang sumir Yang gak jelas Yaitu mutasabihat Ini udah ketahuan Tuduhan itu gak sembarangan Orang nuduh Ah Muhammad itu belajar dari itu Orang ajam itu Makanya bahasanya gak jelas Bahasa Al-Quran itu campur-campur Gitu loh Dan itu sudah saya buktikan tadi Ada beberapa kosa kata Yang bukan bahasa Arab Contohnya sariyah Jadi menurutmu Ayat mutasabihat itu Berasal dari bahasa apa Ayat mutasabihat Ini menurut saya Ayat mutasabihat itu muncul Karena yang membuat itu Itu orang ajam Dia gak ngerti bahasa Arab Jadi dia paksakan dalam bahasa Arab Jadi orang ajam Dari sahabat Rasulullah Siapa orang ajam Itu kan baca aja Literaturnya tadi Kan kamu yang menuduh Dis gue kasih bantuan lo Salaman Al-Farisi Bilang itu sama Bang Jumat Salaman Al-Farisi coba Enggak 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 usah kesalahan Soalnya lo kasihan gitu Gue bantu biar menang gitu Iya Tapi bukan asal manaspari Yang saya bahas bukan Salman Saya tahu Salman itu yang menyarankan Yang menyarankan Muhammad Untuk membuat hondak Untuk membuat parit Ketika orang-orang al-mahasri Ingat menyerang mereka Dengan dulu Dengan dulu Bukan masalah itu yang saya bahas Di dalam asbabul huzur Atau historical background Dari Anahal 103 Coba bacakan asbabul huzurnya Dari tadi Kamu bicara asbabul nusul Apa asbabul nusul dari ayat ini Iya Pada suatu kali Terlihat Bahwa Muhammad itu Sedang bercakap-cakap Terus Dua orang Namanya itu Pak Basyar dan Yasar Kalau gak salah itu namanya Ya Jadi dari situlah orang-orang Menudu Muhammad itu belajar Quran Dari dua orang itu Nah dua orang itu Itu orang ajam Orang ajam Dia bisa bahasa Arab Dia cuman belepotan Bahasa Arab Yang menuduh siapa? Yang menuduh orang-orang Kafir Yang gak percaya sama Quran Orang gak penuhnya siapa? Harus besar Kur'an gak menyebutkan itu siapa? Komunitas Oh jadi kalau Al-Quran gak menyebutkan berarti? Marah 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 Jadi Anahal itu kan gak disebutkan Siapa yang menuduh itu Yang jelas ada orang-orang Itu diturunkan untuk menyangkal Untuk menyangkal tuduhan Iya Menyangkal tuduhan Tapi Tapi sangkalannya Sangkalannya kok jadi aneh Dia bilang Padahal bahasa Quran itu jelas Kalian patah tulang Dengar Padahal bahasa Quran itu jelas Perkataan padahal bahasa Quran itu jelas Itu sudah menjadi satu indikasi Bahwa memang ada yang ngomong Bahasa Quran itu gak jelas Kalau memang bahasa Quran itu jelas Kalau memang bahasa Quran itu jelas Ngapain harus diomongin lagi Bahasa Quran itu jelas Gak ada yang bilang Kalau Quran itu mesti jadikan Encyclopedia Gak ada yang bilang itu Sekarang kamu akui gak Ada bahasa-bahasa yang gak jelas di Quran Memang harus Mas Benda sendiri Karena itu kan Dari itu Kamu akui gak Ada bahasa Quran Contoh Contoh yang mana Yang susah dalam bahasa Quran maksudnya Kasih contoh Bahasa-bahasa gak jelas dalam Quran Al-Kamin Kaya Ainsot Itu kayak materi Bahasa gak jelas Oh salah satunya Coba Tunjukkan Tunjukkan mana bahasa yang tidak jelas Dalam Quran Yang membuat mati Islam itu bingung Gimana Oh yaudah Saya tanya sama kamu Apa itu arti Kahap Ainsot itu Kahap Ainsot Itu kamu sama halnya Bertanya kepada saya Apa arti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Ya Kamu Karena kamu gak belajar bahasa Syria Kalau kamu belajar bahasa Syria Kamu tahu artinya itu apa Nah sekarang Kamu belajar bahasa Syria Itu apa Bahasa Syria itu apa Kalau dia menyebut Oh rahasia dong Rahasia dong Hadis 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 Al-Quran menurunkan Alif, Lam, Mim Itu tantangan buat orang Arab Orang Qurais Orang-orang yang mengerti tutur bahasa Arab Itu tantangan dari Allah Al-Quran itu berasal dari bahasa yang kalian gunakan Tersusun dari huruf-huruf hijaiyah Silahkan anda buat sebuah kitab Atau 10 surah yang sama dengan Al-Quran Jika yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bukan dari Allah Sama seperti kamu Ini udah seribu tahun lebih Al-Quran itu Ayo Jangan kau katakan rahasia dong Rahasia dong Sekarang kau buatlah Al-Quran Sama seperti Al-Quran Dengan menggunakan bahasa Arab Alif, Taza, dan seterusnya Buatlah coba Kamu bisa Kamu udah lama loh Diskusi Ngomongnya kemana-mana Fokus gitu loh Ini untuk Untuk membuatkan kau punya argument itu Fokus Kita itu membahas Kita itu membahas Apa itu Quran Dari mana asal usul Quran Saya sudah ngomong Quran Itu dari kirian Ya makanya kamu tuh merahasia Kenapa emang gak ada Bagaimana Kalau kamu merahasakan Emang gak ada Saya mau pengen kita fokus Kalau kamu Tunjukin Berani gak Gak usah kayak Dikirup lah Ditanya dalil Gak bisa nunjukin telanjang lari Makanya saya tanya dalil Nah ini Kamu tahu gak Diskusi yang baik Soh harus Tengah teman-tengah Jadi Ajaran Islam itu jelas Jadi Salah satu poinnya adalah Pembahasan tentang bahasa Jadi salah satu Pokok pembahasan Dalam bahasa Arab itu Adalah Pembahasan tentang Latar belakang Munculnya bahasa Arab Nah dengan Pembahasan ini Ya umat Islam dapat Mengetahui dari mana Asal usul bahasa Yang tentu dengan sendirinya Harus mengetahui Sejarah perjalanannya Sampai kepada satu bahasa Yang berdiri sendiri Nah demikianlah halnya Dengan bahasa Arab Itu tidak berdiri sendiri Ada asal usul Perjalanan bahasa Kemudian tercipta bahasa Berdiri sendiri Yang kemudian menjadi Bahasa Arab Sama dengan bahasa Indonesia Oke Saya baca Bahasa Indonesia itu Punya latar belakang Jadi bahasa Arab itu Dengar dengar Jadi bahasa Arab itu Merupakan rumpun Dari bahasa sebit Dan mempunyai Anggota penuntur Yang buahnya Tidak hanya satu Yaitu bahasa Arab Tok Itu diakui Karena kalian memaksa saya Untuk apa sebenarnya arti Kaf haya ainsot Saya jawab Kau ingin mengatakan Ini Yesus Untuk Yesus Ambil dari Ini lah Jules Kamu dari dulu gitu Saya belum selesai ngomong Kamu udah menyimpulkan Senang banget kamu Menyimpulin ini Masalahnya ilmunya Kamu gak ada Saya jawab Ini saya jawab Dari satu tulisan Tulisan berasal Dari 7 Januari 2019 Dari Dr. Pipes Saya bacakan Saya harus kirim Saya harus kirim Enggak saya baca Di HP lain ini Kaf haya ainsot Surah Maryam The first Has no meaning Dengarkan dulu Biar saya artikan Kaf haya ainsot In Surah Maryam First Has no meaning Tidak punya arti At-tobari Provide 14 different meanings At-tobari Itu mengungkapkan 14 perbedaan arti To those misterious letter That the reader of the Quran Will find many Quran Surah Jadi at-tobari At-tobari Itu menjelaskan Ada 14 perbedaan arti Dari kata misterius itu Nah kemudian At-tobari Start his tafsir By telling the readers That Jadi at-tobari Itu memulai Tapsirnya Dari bacaan Dari Mufasirin Itu sama-sama Tidak saling menyetujui Which mean At-tobari Had no idea What the mysterious meaning Jadi at-tobari itu Dia tidak memiliki ide Ya sudah Ya sudah Saya dengarkan dulu Dengarkan dulu Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu sekarang Kamu tunjukkan Ini dipecahkan artinya Kafkah yang aswa itu Berasal dari bahasa apa Oke Saya baca Oke Christophe Luxembourg Lagi-lagi saya menutip Christophe Luxembourg ya Orang Syria asli Dia memecahkan Dia memecahkan Masalah ini Dia memecahkan Masalah ini Sebenarnya Christophe Luxembourg believes That the siglem of the Syria Kafkah ayusot Itu berupakan singkatan Dari kata-kata Khabir huyah elia sabaut Ya artinya Khabir huyah elia sabaut Yang artinya Yeah Great is the Lord The excellent the sabaut Ya Kalau kamu baca Salah satu nama Yahweh Itu ada namanya Jehova sabaut Ya Tuhan yang maha perkasa Terus apa Jadi artinya Artinya dari Khov Haya Ainshot itu Artinya adalah Khabir huyah elia sabaut Indonesia kan Apa artinya Artinya Sungguh besarlah Tuhan yang maha perkasa Terus masalahnya apa Ya sekarang Kamu jelaskan Masalahnya apa Ya terbukti Bahwa itu sebenarnya Singkatan-singkatan Yang sudah familiar Di dalam bahasa Syria Nah Kalau sudah Familiar di bahasa Syria Terus apa masalahnya Dengan Islam Kan saya buka baca tadi Saya kan sudah mengatakan Latar belakang bahasa Arab itu Kan saya sudah bilang tadi Terus kemudian Kalau saya mengertikannya Dengan bahasa Al-Bukis Gimana Saya ambil alis saja Ini gemateria Ini gampang Jadi Kalau orang-orang Semit Baik itu orang Aram Orang Ibrani Orang Arab Orang Yahudi terutama Dia itu kalau dikasih Ayat-ayat yang Yang cuma huruf-huruf doang Itu dia tidak membantah Makanya tidak ada satupun Yahudi yang Membantah masalah Alif Lamim Ya'isin Kabha'i Ainshot Tidak ada yang membantah itu Karena saya tunjukkan Di dalam kitab Tafsir Yahudi Yang paling mendalam Yaitu Kabalah Ternyata Huruf-huruf mukoto'a Atau huruf-huruf yang terpisah Dalam Al-Quran itu Justru punya nilai yang tinggi Di dalam Taurat Ini saya tunjukkan Saya tidak asum sih Saya baru saja mempelajarinya Dan kebetulan kamu nanya Mungkin kodarullah ya Jadi di dalam Kabalah Sefer Yezirah Pasal kedua Ayatnya ke satu Bahasa Inggrisnya gini The foundation are the twenty-two Huruf di dalam bahasa Ibran itu Dasalnya adalah 22 Twenty-two letters Three mothers Tiga huruf ibu Seven double Dan tujuh huruf yang Punya pelafalan dua Tergantung titik di tengahnya Nah ini saya terjemahkan aja Ke dalam bahasa Indonesia Biar kamu tahu bahwa Alif Lamim Kavha'i Ainshot Itu punya nilai yang tinggi Di mata orang-orang Yahudi itu sendiri Dan itu bukan Yahudi yang bodoh ya Kalau Yahudi yang kabalah itu Tingkatannya Rabi Tingkat tinggi Ini kamu jangan guncang ya Saya tunjukkan ini Nah ini Bentar saya Saya terjemahkan dengan baik dulu Nah seperti ini Artinya gini Dasarnya adalah 22 huruf Dalam bahasa Ibrani Tiga huruf ibu Tujuh huruf tanda Dan dua belas huruf tunggal Jadi Yang disebut pertama itu adalah Yang paling tinggi nilainya Itu tiga huruf ibu Tiga huruf ibu apa aja Alef, Mem, dan Shin Dan huruf ibu tiga ini Masuk ke dalam Quran yang mukoto Alif, Lamim Kavha'i Ainshot Berarti itu nilainya tinggi Di mata orang-orang yang tahu kabalah Nah ente Itu asumsi Ah ini orang Ya itu kan memang asumsi Saya coba gantian Saya share screen Gantian dong Teruskan teruskan Terang dulu Jelaskan terus Tiga huruf ibu Terus Tiga huruf ibu Kemudian tujuh huruf ganda Nah Huruf Arab Ada 28 Sedangkan huruf Ibrani 22 Ternyata Sebenarnya huruf Arab Dengan huruf Ibrani itu Tidak beda Hanya huruf Arab itu Lebih detail menjelaskan Huruf-huruf yang Misalkan haq Nah itu Kovkaf Sedangkan di Ibrani Hurufnya satu Dibedakan dengan titik Apabila dikasih titik itu Maka sama aja Menjadi jumlahnya sekian Jadi sebenarnya Ibrani dan Arab Itu ada keterkaitan Dan nanti juga keterkaitan dengan Arab Hanya di dalam huruf semitik Yang huruf ibu itu tiga Alef Mem dan Shin Alef lem Alef mem dan Shin Berarti dalam bahasa Arabnya Alif Mem dan Shin Nah ternyata tiga huruf ini Yang menurut orang-orang Ibrani Adalah huruf ibu Ternyata terdapat di dalam Quran Yang Yang apa Yang mukotoah Yang mutasyabihat Berarti artinya ini mendalam banget Gitu loh Jadi misalkan Alif Lam Mem Berarti dia mengambil dua huruf ibu Kaf Ha Ya Ainsot Nah Dia mengambil disini Dan ternyata huruf kaf Masuk huruf kualitas kedua Yaitu seven double Nah ini saya gak usah jelaskan Kamu nanti kamu pinter Ini kabalah ini Saya dengan sueb saja Kamu gak boleh tahu terlalu Nanti kamu malah tambah jalan Sudah cukup aja Silahkan Bang Juman Ya Jadi jelas sudah ya Bahwa apa yang saya terangkan tadi Al-Quran itu adalah berasal Apa bahasa Arab itu berasal Dari tutur Dari keturunan Bangsa Semit Artinya memiliki proses ribuan tahun Nah Dalam perjalanannya itulah Kemudian terhimpun bahasa Sehingga berdiri sendiri Bahasa Arab itu Tapi asal-usulnya ada Perjalanannya ada Sehingga ketika Anda mengatakan Quran itu bukan berasal Dari bahasa Arab Itu bisa benar Itu gak ada masalah Cuman masalahnya Ketika kewahyuan Al-Quran itu Diwahyukan oleh Allah Rasulullah Muhammad SAW Sudah menggunakan bahasa Yang berdiri sendiri Yaitu bahasa Arab Jadi kalau kamu mengutak atik Dengan mengaitkan dengan Al-Anam tadi ya 103 Itu adalah perbuatan sia-sia Karena umat Islam itu sudah paham jauh Sebelum kamu baru menemukan di Google itu Ngerti ya Mas Edis Apalagi ditambah dengan Apa ilmu yang diterangkan oleh Adinda Indramose itu sudah sangat jelas Makanya bahasa Arab Bahasa Ibrani Bahasa Arab itu bahasa serumpun Sama dengan bahasa Malaysia Dengan bahasa Melayu Bahasa Indonesia sama Ya masalahnya Oke masalahnya Kalau orang Malaysia dipaksa Ngomong bahasa Indonesia Atau sebaliknya orang Indonesia Dipaksa bahasa Malaysia Itu belepotan Iya betul Tau belepotan Kenapa kamu Mencomotnya dari Bahasa India Aduh Nggak paham Aduh Susah banget Susah banget Cik Coba ini Coba ini Coba ini Coba ini Coba ini Kaksir Al-Quran Dengan Yang menerangkan Kata Zanim ini Ya silahkan Ini masalahnya Ini masalahnya Ini masalahnya Bahasa Mesir Bahasa Koptik Kalau bahasa Ibrani Asli itu ani Tapi diserap dalam Torah Ini gak problem Kenapa Ini gak problem Kenapa giliran Quran ini problem Oke lah Gini aja lah Gini Apalagi kalau kita Membahas kitab Yunania Masa lusul Masanya dari Sekarang gini Sekarang gini Kalau kalian Tadi sudah Mengumahkan Masih membantah Bahwa Quran itu Sebenarnya Dari keryang Bahasa Aram Yang diterjemahkan Dalam bahasa Aram Saya sudah bilang Gak ada masalah Dengan itu Edis Masalahnya Lu balik lagi Ke keryang lagi Gak ada masalahnya Masalah huruf-huruf Yang sulit Menurut kamu Yang tidak bisa diterjemahkan Adindaan Indra Mosi Sudah jelasin Ternyata huruf itu Memiliki karismatik Tersendiri Bagi keturunan Abraham Terus apa lagi Yang kita Itu huruf ibu Huruf ganda Dengan huruf yang Jadi kan dalam bahasa Ibrahim itu Ada kualitas satu Huruf ibu itu ada tiga Huruf ganda ada tujuh Dan huruf lainnya Ada sekian Kalau saya jelaskan Di pasal ke-6nya Edis kamu bisa Melayang-layang Seperti kakimu Gagejakan Karena artinya tim banget Tapi saya gak Menteri Gematria 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 itu Cuma tradisinya Orang Kristen Sama tradisi Yahudi Indra Indra Kamu kok ngajarin Gematria Sama saya Loh Loh Islam itu gak punya Tradisi Gematria Gematria itu Cuma dikenal Di dalam Pembelajaran Pembelajaran Tekstik Kitab suci Kristen Dan Yahudi Kitab-kitab suci Kristen Yang mana yang kamu maksud Ini Ini Salah satu Pembahasan Tapi nanti melebar Gak usah melebar Fokus aja Karena sebenarnya Kitab Kristen itu Gak ada yang bersentuhan Dengan keturunan Abraham Aik Larinya ke Yunani Melebar lagi Nah itu fakta Itu fakta Gak bisa kamu pungkiri Kalau kamu ingin Mendudukan Al-Quran Dengan metode ini Saya pun bisa Mendudukan kitabmu Dengan metode-mu itu Dari mana asal Usul kata Teos Itu semuanya dari mana Teon Asalnya dari mana tuh Apostoles Dari mana tuh Logos Dari mana Problemnya Nah sekarang saya tanya Problemnya dari mana Apa yang kamu jadikan acuan Tentang Quran Berarti Quran itu Tidak berasal dari Allah Tapi berasal dari Siapa bilang Siapa bilang Kalau terbukti bahwa Quran Berasal dari karyan Gimana Apa buktinya Kan tadi Yang kamu protes Itu adalah Rasa bahasa Saya sudah mengatakan Kami orang Islam Mempelajari bahasa Arab Tahu Asal-usul bahasa Arab Itu punya sejarah Tahu kami Nah kalau itu pun Jadikan sebagai materi Tentang kitab gospelmu Luaranya kemana coba Orang-orang Kristen pertama Itu susah Menyebut nama Tuhan Nama Elaha Susah mereka sebut itu Karena kenapa Alisannya sudah terbiasa Menyebut Teos Zeus Anus Itu sudah terbiasa Tadi Kok lari-lari pula Kamu ingin diprotes Kamu ingin memprotes Quran Tapi kita pun gak bisa Diprotes gitu maksudnya Oke sekarang gini Dengar dulu Dengar ini ya Quran dalam bahasa Arab Agar dimengerti Betul? Iya betul Emang kenapa? Tapi ternyata bagaimana Kalau orang Arab Bahkan orang Arab sendiri Gak ngerti Bahkan Muhammad gak ngerti Gimana? Mana buktinya Muhammad s.a.w. tidak ngerti Buka Quran Buka Quran surat keempat Ayat ke-101 Ya buka silahkan Share screen Ya silahkan Jul kamu ngomong sama Edis Jul Ngomong sama ahli Iya saya tahu Kamu Saya ngomong sama orang Yang kutahu Iya Coba kamu bacakan Quran apa Quran 4 itu apa Quran 4 Coba Quran surat keempat Iya surat keempat Surat keempat itu apa Al-Iqraan Al-Baqarah atau apa Sebut Satu Dua Surat keempat itu Anissa Kalau gak salah itu Kalau gak salah Aduh katanya Al-Baqarah itu nomor dua Saya tuh bukan tukang hafal Apalin kayak begitu Juh Lalu yang kamu tahu Kamu memahami Al-Quran itu Pakai apanya Pakar itu bukan Apalin kayak begitu Itu mah pakar kalian Terus yang kamu maksud Pakar Quran itu apa Memahami isi Al-Quran Oh gitu Artinya kamu bisa Al-Quran Terjemahan atau Al-Quran Kita semua Perlu terjemahan Kita semua bukan orang Arab Kita semua bukan orang Arab Kita perlu terjemahan Sudah lah Mana Mana Ini 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 Kalian Sudah ketakutan Kalian Mengklaim Mengklaim Kur'an Bahasa Arab Supaya Mengerti Giliran Ditunjukin Bahwa orang Arab Bahasa Arab Kamu Baca Baca Ayatnya Gimana Buka saja Yang tukang Kamu Baca aja Apa punya Ayatnya Pakar 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 itu Nggak butuh Aplikasi Kalau dia Pakar Langsung Nyebut Lebih Fire Kalau ditampilin Ayatnya Sama Ketika Saya Pakar Gospel Langsung Sebut Ayat Nah Kamu Ketika Ngatakan Kamu Pakar Kur'an Langsung Sebut Ayat Jadi Siapa Yang Mau Share Scream Kan Ketahuan Yang Claim Yang Claim Karena Kamu Tujukan Saya Baca Aja Kami Kalo Kamu Udah Baca Kami Udah Paham Ditampilin Lebih Fire Kalau Ditampilin Tidak 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 Coba Dibuka Bener Tidak Muhammad Ngerti Quran Coba Buka Quran Surat Hanisa Ayat 101 Sampai 102 Apa Bacanya Ya Elah Suruh Buka Kok Buka Pula Saya Sendirilah Buka Saya Sendirilah Buka Ribet Banget Gimana Ini Buka Ini Soalnya Menu Browsernya Tidak Ada Adanya Microsoft Google Drive Box Foto Dokumen Gak ada Disini Browsernya Yang Punya Browsernya Yaudah Bacalah Kalau Kayak Itu Baca Aja Dalinya Kayak Mana Bunyinya Pak Kedal Quran Gak Hafal QS QS 4 QS Kamu Tak Kasih Bocoran Tentang Ini Sambil Kamu Nyari Kamu Tak Kasih Bocoran Tentang Gematria Gematria Itu Bukan Strong Number Tapi Strong Letter Jadi Setiap Huruf itu Punya Kekuatan Dalam Bahasa Ibrahim Punya Power Itu Kamu Tak Kasih Bocoran Itu Ada Di Kabalah Jadi Bayangkan Nama Bapaknya Siapa Al-Fraha Nama Ibunya Siapa Hagar Berarti Nama Anaknya Siapa Harus Ismail Itu Nanti Dari Huruf-huruf Yang Tersusun Di Antara Ismail Itu Nanti Ada Dikalibrasikan Digematriakan Dimatematikakan Itu Nanti Ketemunya Abraham Hagar Tapi Kalau Yishad Dari Susunan Hurufnya Yishad Itu Nanti Dia Ketemunya Sarai Abraham Ini Nggak Bisa Ketukar Jadi Seperti Itu Setiap Huruf Dalam Bahasa Ibrani Itu Dia punya Strong Number Sebagaimana Bahasa Arab Punya Strong Makanya Orang-orang Arab Itu Nggak Protes Dikasih Kaf Ainsot Alif 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 Orang-orang Ketinggian Yang Yang Tidak 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 Uniknya Orang-orang Yahudi Mengakui Bahwa Induk Ibu Dari Huruf Ibu Itu Ada Tiga Jadi Induk Dari Semua Huruf Ada Tiga Alef Mem Dan Tidak Ternyata Yah Sin Nah Itu Pakai Sin Kemudian Alif 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 Nanti Ada Kualitasnya Tapi Coba Kamu Tanya saya Apa artinya Yassin Tidak Perlu tahu Artinya Yassin Wahai Sin Tadi Kan Udah Dijelasin Huruf Itu Adalah Huruf Yang Sangat Memiliki Mata Tersendiri Ya Contohnya Al-Baqarah Itu Diawali Dengan Alif Al-Mim Kamu kan Katanya Pakar Quran Coba Dari Sekian Ribu Huruf Di dalam Surah Al-Baqarah Kamu Kamu Kumpulin Wawunya Berapa Nanti Paling Banyak Alif Alif Al-Mim Taruhan Sama Kamu Karena Memang Itu Gematria Contohnya Alif Alif Al-Mim Nanti Kamu Temukan Di dalam Surat Itu Huruf Yang Paling Sering Keluar Itu Kalau Ketukar Kalau Ketukar Ketahuan Berarti Kurannya Dirubah Jadi Kita Tahu Kurannya Dirubah Dari Dari Gematria Itu Biar Kamu Tahu Itu Kuncinya Disitu Dan Biasanya Ayat-ayat Quran Yang Menggunakan Gematria Nilainya Tinggi Al-Baqarah Ali Imron Surat Maryam Nilainya Tinggi Dan Yang Biasanya Banyak Diperdebatkan Contohnya Surat Maryam Kita Perdebatkan Dengan Kamu Makanya Dikasih Gematria Biar Kalau Ada Yang Merubah Langsung Gematria Gitu Kita Kasih Tahu Ini Baru Saya Jelaskan Gematria Jangan Ketinggian Ini Saya Belum Jelaskan Gematria Di dalam Bahasa Haram Belum Tahu Lagi Nanti Kamu Bingung Nanti Yang Saya Takutkan Nanti Kamu Kayak Ibnu Kalam Baru Belajar Satriah Sudah Langsung Lompat Kemak Rifat Akhirnya Sesat Saya Khawatirkan Begitu Jadi Makanya Saya Buka Kulitnya Doang Kalau Penjelasannya Nantilah Kamu Belum Cocok Sekarang Gini Kamu Ilmunya Dasar Saja Kamu Ngakunya Pakar Kalau Saya Kasih Kamu Ilmu Pakar Kamu Ngakunya Apa Cuk Pagar Itu Jadi Orang-orang Yang Tingkatan Tinggi Kayak Arita Wahyu Mana Arita Wahyu Pernah Memprotes Itu Alif Lap Artinya Apa Karena Dia Tahu Gema Tria Yang Gak Mungkin Kritik Itu Begitupun Rapi Tovia Singer Abrahamson Mana Pernah Dia Mengkritik Aleph Lame Aleph Lame Gak Pernah Karena Dia Tahu Itu Punya Nilai Yang Tinggi Jadi Kalau Si 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 Ya Dia Itu Suka Melalang Buah Di Google Edis Sukanya Wikipedia Wikipedia Itu Edis Itu Sukanya Melalang Buah Dari Satu Youtube Ke Youtube Yang Lain Dari Satu Live Ke Live Yang Lain Untuk Pansos Itu Itulah Si Edis Para Netizen Tolong Didengar Edis Ini Pansos Karena Youtube Yang Gak Laku Laku Tapi Lumayan Buat Tiburan Sudah Saya B Bukan Gak Laku Saya Pensi Dari Youtube Bebas Bunda Itu Yang Dijual Sendal Jepit Siapa Yang Mau Beli Sendal Jepit Ini Saya Share Rabi Rabi Yang Tidak Semua Rabi Itu Spesialis Kabbalah Tidak Semua Rabi Karyanya Dalam Kabbalah Disini Saya Tunjukin Kamu Pentolan Rabi Yang Nabi Rabi Senior Sembarangan Sakaduri Udah Meninggal Orangnya Itu Orang Orang Kelas Tinggi Kabbalah Coba Teman Teman Lihat Ini Gematria Dari Taf Res Dia Tafsirkan Jalur Jalur He Nanti Keluarnya Ini Nanti Di Kesini Nanti Keluarnya Ini Artinya Itu Ini Baru Satu Lembaran Belum Nanti Lembaran Selanjutnya Kamu Bisa Jadi Profesor Beneran Saya Tidak Saya Nggak Mau Bicara Soal Panjang Lebaran Silahkan Ke yang Lain Dari Tadi Belum Menyukin Itu Buktinya Kalau Ada Inskripsi Atau Dokumen Itu Dari Tadi Halo Edis Iya Kalian Ngomong Terus Dari Tadi Saya Ngomong Dipotong Gimana Saya Mau Ngomong Anda Kan Pakar Tunjukkan Surat Nisanya Mana Bukan Bukan Anissa Maksud Saya Kurhan Surat Alma Idah Alma Idah Jadi Surat Empat Itu Bukan Anissa Empat Itu Anissa Maksud Saya Bukan Surat Empat Tapi Surat 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 Pengen Nulis Empat Pengen Nulis Lima Ternyata Yang Ketulis Empat Oh Gitu Itu Pakar Yang Itu Pakar Yang Kejadian Itu memang Pernah Ini Di buku Saya Saya Tulis QS4 Ayat 102 Ternyata Setelah Saya Cek Ayat Bukan Ini Ternyata Saya Periksa Lagi Ternyata Bukan QS4 Akronim Akronim Dari Apa QS Kurhan Surat Jangan sampai Kamu gak ngerti Masalahnya Kalau dia Pakar Kurhan Begitu Dia Nulis QS4 Tapi Bunyi Ayat Tidak Sesuai Kan Harusnya Dia Protes Lebih Dulu Coba Dishare Screen Dulu Ya kan Quran Surat Ke 5 Maksudnya Al-Ma'idah Eh maksudnya Ya Anissa Bukan Maksudnya Quran Surat Al-Ma'idah Ayat Ke 101 Sama 102 Coba Dishare Screen Saya gak Bisa Ngeshare Browser Soalnya Gak Ada Menu Browser Di Menu Share Screen Coba Coba Dishare Teman Teman Yang Bisa Share Silahkan Lu Baca Dimana Itu Yang Lain Yang Yang Buat Ngecum Yang Bisa Beda Lagi Ini Misalnya Saya Pencet Share Menunya Itu Cuma Ada Microsoft OneDrive OneDrive Terus Google Drive Terus Box Foto Dokumen Web URL Bookmark Screen Kamera Screen 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 Oke Yang Bisa Lupa Iphone Gak Bisa Terkini S5 101 2 Bro Sorry Salah Ngetik Ya Ngetik Salah Ngebut Salah Assalamualah Hai Hanya Pakar Kalo Setahun Pakar Kalo Sedia Tua Malah Tambah Jadi Gila Contohnya Ada ya Hai orang-orang Yang beriman Janganlah Kamu Menanyakan Kepada Nabimu Hal-hal Yang Jika Diterangkan Kepala Ngu Akan Menyusahkan Ngu Dan Jika Menanyakan Di waktu Al-Quran Itu Diturunkan Ini Saya Akan Diterangkan Kepadamu Allah Memaafkan Kamu Tentang Hal-hal Itu Sekarang Tafsir Baca 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 Janganlah Kamu Bertanya Tanya Tanya Tentang Sesuatu Terkait Perkara Agama Yang Kalian Tidak Diperintahkan Untuk Menjalankannya Sama Seperti Pertanyaan Berkara Ini Bener Berkara Ya Bener Perkara Baru Tidak Boleh Itu Tafsir Baca Aik Askin Wahai Orang Orang Yang Janganlah Kamu Menanyakan Hal-hal Yang Jika Diterangkan Kepadamu Denger Sabar Bang Sabar Sabar Kalau Kamu Bertanya Sesuatu Kamu Akan Mendapat Penjelasan Betul Mungkin Nggak Kalau kamu Nanya Sesuatu Kamu Malah Tambah Bingung Nanti Terus Apa yang Ingin Apa Poinnya Kenapa Kalau Muhammad Ditanya Itu Boleh Ditanya Kok Bisa Kayak Itu Janganlah Kamu Menanyakan Kepada Nabi Hal-hal Yang Jika Diterangkan Kepadamu Akan Menusahkan Kamu Kamu Punya Nabi Nabi Itu Kan Kalau Kamu Ada Perkara Sesuatu Yang Kamu Tanyakan Kamu Tanyain Dong Ya Terus Dalilnya Yang Mengatakan Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Tidak Bisa Menjelaskan Mana Jika Diterangkan Kepadamu Maka Rasulullah Tidak Bisa Menjelaskan Itu Kan Udah Berisi Larangan Jol Jangan Kamu Nanya Kamu Susah Siapa Yang Terangkan Siapa Yang Terangkan Jelas Edis Jangan Kau Bertanya Kepada Sulkifli Karena Jangan Sampai Sulkifli Terangkan Kepada Kamu Tentang Pertanyaan Kamu Susah Untuk Memahami Menyangkupi Keterangannya Itu Ada Penyataan Bahwa Mana Dalilnya Saya Tidak Mampu Menerangkan Justru Disini Jelas Kamu Mampu Menjelaskan Memang Memang Disini Tidak Menceritakan Tentang Mampu Atau Tidak Mampu Perintah Jelas Atas Alu Jangan Kamu Bertanya Hal Hal Yang Jika Diterangkan Kepadamu Justru Menyusahkan Kamu Dikatakan Jangan Kau Banyak Bertanya Wahai Orang Orang Beriman Kepada Rasul Sallall Karena Ketika Kamu Bertanya Kepada Dia Lalu Kemudian Dia Menjelaskannya Kamu Akan Susah Untuk Melaksanakan Apa Yang Kau Pertanyakan Itu Bukan Itu Jadi Bersanya Gimana Jangan Nanti Setelah Tidak Gimana Saja Gese Terjelas Ya Nih Menurut Menurut Saya Itu Justru Malam Mirip Seperti Di Kisah Al-Baqoroh Yang Nabi Musa Menyurung Menyedri Sapi Ya Tentanya Macem-macem Tambah Susah Enggak Aslinya Sapi Ditanya Warnanya Apa Akhirnya Bersusah Itu Yang Bikin Gak Gule Misalnya Kalau Saya Gampang Ini Harus Dijelaskan Karena Dijelaskan Kamu Pernah Dijelaskan Edis 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 Kamu Habisin Waktu Kita Aja Edis Segini Edis Saya tanya Sama Muiz Jangankan Yang ditanyai Oleh orang-orang Beriman Pada masa itu Hal-hal Yang baru Ditemukan Ilmuwan Hari ini Rasulullah Muhammad S.A.T. Sudah terangkan Seribu tahun Yang silam Apakah 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 Mengatakan Bahwa Dia Tidak Tahu Apa Padahal Jelas Dalilnya Di S.A.L.U. An Asya Itu Menyusahkan Ketika Dikatakan Artinya Menyusahkan Si Penanya Bukan Menyusahkan Yang ditanya Menyusahkan Yang ditanya Karena Dalilnya Kan Perintahnya Ini Penekanannya Kepada Orang-orang Bukan Kepada Rasulullah Wahai Orang-orang Yang beriman Atas Alu Jangan Kau Bertanya Hal-hal Yang Jika Diterangkan Kepadamu Akan Menyusahkan Kamu Dari mana Dia tahu Kalau itu Diterangkan Nanti Jadi Menyusahkan Itu Yang Contohnya Dari mana Dia tahu Kalau Diterangkan Yang ada Kalau Dijelaskan Itu Bukan Tambah Menyusahkan Tambah Membuat Terang Contoh Kamu Gak Ngerti Contohnya Contohnya Ustaz Suman Jelasin Contoh 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 Tanya 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 Jangan Jangan Jelasin Gak Gantian Gantian Ngomong Gak Ada Sesuatu Itu Kalau Dijelaskan Membuat Edis Saya Tanya Samamu Menurut Itu Kalau Dijelaskan Itu Tambah Gampang Bukan Tambah Susah Gimana Contoh Kira 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 Gini Ini Cuman Mengadang Gada Sekarang Saya Tanya Kira Kira Yang Ingin Ditanyakan Oleh Orang Orang Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Apa Tentang Ayat Ayat Yang Mutas Sabihat Di Dalam Quran Itu Banyak Ayat Mutas Sabihat Yang Sumir Contohnya Kamu Kamu Gak Percaya Dalam Ayat Mutas Sambiat Siapa Bila Saya Gak Percaya Saya Bagaimana Mungkin Quran Yang Mengomong Dirinya Dalam Bahasa Arab Yang Jelas Supaya Kamu Mengerti Bisa Sama Juga Ngomong Di Dalam Dirinya Ada Sesuatu Yang Gak Jelas Contoh 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 Ayat Al-Kahfi Ayat Ke 8 Disitu Ada Kan Sama Kamu Rokim Itu Apa Bacakan Ayatnya Supaya Saya Ngerti Iya Elah Jadi Tampilin Aja Ayatnya Ya Dibacakan Supaya Saya Dengar Saya Paham Saya Bisa Jelaskan Sama Amu Tapi Ayat Supaya Saya Bisa Dengar Saya Lagi Ngeliat Saya Lagi Ngeliat Screen Bacain Bacain Kita Lagi Persiapan Salah Jumat Bacakan Aja Saya Pake Bluetooth Jauh Dari Perangkat Saya Lagi Jauh Dari Perangkat Saya Pake Bluetooth Ayat 9 Am Hasibda Ana Asab Asab Al-Kahfi War Rok Kini War Rok Kini Kan Numin Hayatina Ajaban Nah Sekarang Saya Tanya Sama Kamu Artinya Rokim Apa Ayat Berapa Ayat 9 Al-Kahfi Nih Menurut Salah Satu Ulama Ar-Rokim Itu Sebuah Lembah Menurut 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 Saya tanya sama kamu Kalau itu bahasa Arab Kok menurut Menurut Sekarang saya tanya sama kamu Ada gak orang yang bertanya Pintu itu artinya apa Menurut ini artinya Pintu adalah itu Kalau pintu itu udah jelas Bahasa Indonesia Gak mungkin ada orang ngomong Menurut Dulkifli Pintu adalah ini Menurut ini Itu menjadi Bersi bahwa itu Bukan bahasa Arab Kamu baca di Ibn Khasir Ada berapa tafsir Arokim itu. Enggak, kamu tak baca di Ibn Kasir ada berapa mengenai arti Arokim sendiri. Ada yang ngomong itu bukit, ada yang ngomong itu nama lembah, ada yang ngomong itu nama tempat, ada yang ngomong itu tertulis. Kalau memang Arokim itu bahasa Arab, enggak mungkin ada menurut ini, menurut itu. Ya sama aja kalau dibilang pintu. Semua tahu. Dari bahasanya itu nama tempat. Usah pakai. Nah sekarang saya tanya. Dari mana asumsi? Dari mana? Asumsi dari mana kamu nama tempat? Sekarang saya tanya. Kamu tadi tanya inil mushorof aja enggak paham. Kok musok paham ini? Kamu udah kelihatan. Sekarang gini loh. Ini semua saya tahu, jawabannya ini saya tahu. Cuma kalian kan sombong, enggak mau belajar sama saya. Biar saya jelasin kalau kamu lain mau nanya sama saya. Saya tanya. Saya kalau di Pondok, ada guru bahasa Indonesia, saya belajar sama Arab. Belajar sama dia. Sekarang kamu saya tanya. Rokim lah bahasa Arab bukan? Rokim bahasa Arab bukan? Kamu belajar bahasa Arab, kalau nggak ngerti bahasa Arab, salah. Rokim bahasa Arab bukan? Rokim bahasa Arab bukan? Taklanya sorof. Iya kamu saya tanya. Rokim bahasa Arab bukan? Nah, Rokim bahasa Arab bukan jawab dulu. Nggak maksud banget. Rokim bahasa Arab aturkan. Itu nama tempat. Saya tanya Rokim itu bahasa Arab atau bukan? Saya tanya dulu. Ya saya bahasa Arab. Bahasa Arab? Kalau bahasa Arab kok menurut ini, menurut itu, menurut ini? Beda ini. Nah, ini kamu saya bilang. Kalau pintu nama tempat, sekarang saya tanya. Pintu. Pintu bahasa Indonesia bukan? Semua orang Indonesia tahu artinya pintu. Makanya nggak ada orang yang ngomong, pintu menurut ini artinya ini, menurut itu artinya itu. Karena pintu udah jelas-jelas bahasa Indonesia. Nggak perlu tanya. Menurut ini arti pintu ini, menurut itu. Kecuali kalau ada di situ kata-kata door. Ini ketahuan bukan bahasa Indonesia ini. Ada satu kalimat, bahasa Indonesia, tapi ada door di dalamnya. Ini ketahuan yang bikin kalimat ini, orang Indonesia tapi asalnya dari Inggris ini. Makanya campur-campur ada door di dalam satu kalimat. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Makanya dibilang, oh door itu, menurut ini artinya pintu. Karena door itu berasal dari bahasa Inggris, artinya pintu. Sekarang saya tanya kamu. Kalau Rokim itu bahasa Arab, bagaimana mungkin ada banyak bufasir yang menjelaskan artinya Rokim adalah ini. Ini, ini, ini. Batu bertulis, nama tempat, nama lembah, nama bukit, nama gua, nama pemuda yang di situ, dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau itu memang artinya jelas, bagaimana mungkin ada banyak tafsir mengenai arti Rokim itu sendiri? Coba kamu jelaskan. Kalau karena, dia ada berbagai orang. Karena apa? Ya bingung kamu. Dulu, saya pernah ngomong sama ini, sama Ustaz. Mana ada Rokim? Katanya. Kalau Rokim, ada. Rokim artinya penyayang. Rahim. Ada itu. Tapi dia masih ngotong. Saya bilang, Rokim ada di Quran. Dia bilang, saya salah baca. Kamu salah baca, nggak bisa baca. Kan menghina. Dia bilang, saya mau baca Rahim, jadi Rokim. Yang benar itu, Arrohim. Arrohim. Mana ada Arrohim? Dia bilang, sampai ngeledik saya itu. Saya masih ingat itu di grup WhatsApp itu. Apapun saya sebaring disini poistotnya. Saya bilang, bukan Arrohim, tapi Rokim. Ini Rokim. Rokim. Jelas Rokim bunyinya. Nah Rokim itu, kamu tanya sama orang Arab, nggak bakal ada yang tahu Rokim itu artinya apa. Itu bahasa Arab atau bukan. Memang bukan bahasa Arab. Nah Rokim itu. Bentar, Pak Hlan. Pahlan, bentar, Pak Hlan. Jadi Rokim itu, jadi gini, itu kan sebuah, bukan kata kerja, bukan kata sifat, bukan kata, kayak misalnya, yang sudah jelas artinya. Bukan sebuah pekerjaan, bukan sebuah, kalau misalnya suatu nama kan bisa juga. Itu saya tahu itu, Pak Imane. Rokim itu saya tahu. Rokim itu nama tempat, dalam kitab terdahulu. Makanya Al-Kahfi itu kan membahas. Menurut tafsir. Bukan dis. Menurut tafsir kan, bukan dis. Terus kamu bilang itu nama tempat dari siapa? Saya tanya sama kamu, kamu bilang nama tempat dari siapa? Saya tunjukkan, di dalam talgum Saadiyah Gaon. Jadi Saadiyah Gaon itu menerjemahkan Torah dalam bahasa Arab. Itu ada tempat, namanya itu Kades. Itu kan bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam bahasa Arab itu, Hiyarokim. Tunjukin mau nggak? Nggak, saya tunjukin gitu loh. Kalau saya itu data by data, mana pernah saya berkata tanpa data. Oke, sekarang kalau kamu berpendapat itu nama tempat, sekarang kalau kamu berpendapat itu nama tempat, bagaimana kalimat itu menjadi bermakna? Sintaksisnya apa? Bentar, 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 bentar. Saya bacakan. Bentar, saya tunjukkan dalil dulu ya. Saya tunjukkan dalil dulu. Kita ke, ini dis, kejadian 14 ayat 7 dis, sesudah itu baliklah mereka, dan sampai ke En Mispad, yakni Kades, kan? Ya kan? Ibraninya gini dis. Ibraninya gini. Ibraninya berarti ini ya. Nah ini kita fokusnya di Kades ya. Tempat itu namanya Kades. Jadi namanya En Mispad, nama lainnya adalah Kades. Ya. Ini namanya En Mispad, En Mispad apa? Nama lainnya adalah Kades. Ini kan ada Kades ya. Kades. Nah, apa Kades? Kita lihat di Targum Saadia Gaon. Jadi, Torah yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Saadia Gaon. Nah ini. Sumaro jauh wa jauh ila ainil hukmihiya rokim. Rokim. Nih. Ya. Itu saya tanya, Dis. Itu orang-orang yang di, apa, di dalam Al-Kahfi itu, itu orang di zaman sebelum Rasulullah atau sesudah Rasulullah? Sebelum. Nah, berarti itu kan menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang Ahlul Kitab. Ya. Nah, makanya ketemunya di sini. Torah dalam bahasa Arab, Rokim. Jadi menurutmu Rokim itu nama tempat? Iya dong, menurut Torah. Oke, oke. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Sekarang saya masukkan itu dalam kalimat. Sekarang ada maknanya gak kalimat itu kalau itu nama tempat? Saya baca kan? Maknanya tempat. Gakata, saya tanya maknanya apa. Saya kalau kamu minta jelasin itu, itu buhinya bukan Rokim aslinya. Makanya kamu kan belum menanyakan penjelasan saya. Saya bisa mencahin perkara itu. Itu teks alinan, Dis. Itu teks alinan. Jadi bahasa Arab yang ditulis dari alurup Arab. Makanya saya bilang dari awal. Saya tunjukkan dalam tulisan aslinnya ya. Yudi Arabik ya. Dalam Yudi Arabik. Jadi bahasa Ibrani yang ditulis. Itu kan terjemahannya. Ini malah teks aslinya yang kita bahasin nih. Iya, maksudnya gini. Teks itu kan bahasa Ibrani. Nah, untuk menjelaskan itu kades itu apa sih? Karena Rabi Saadhyagone tinggalnya di Mesir. Dia menutupkan bahasa Arab. Makanya dia bikin hargum. Oke, sekarang kamu bilang Rokim itu nama tempat. Enggak, ngerti lho. Rokim itu nama tempat. Sekarang kita merusukkan. Kalau Rokim itu nama tempat, gak usah diterjemahkan ya. Jadi bermakna enggak kalimat itu sekarang? Oke, saya bacakan. Mau bermakna setidak, itu sudah makna. Makanannya apa? Makanannya nama tempat itu sudah makna. Masa makna diterjemahkan lagi gimana ya? Terus, ya esensi dari kalimat itu apa? Saya bacakan. Saya bacakan. Lho, orang ngerti? Datanglah kamu ke Jakarta. Oh, bertijak datang ke Jakarta. Ngerti? Masih bahas ini juga, Edis. Ini udah mau Jumatan ini, Edis. Oh, udah warna berjumatannya, gak apa-apa? Silahkan. Kita sambung besok-besok. Bukan lagi. Jadi saya hanya ingin mengatakan semamu. Tapi saya kusing dulu, Dul. Saya kusing bentar, Dul. Rokim itu adalah objek. Berarti ya, sebuah tempat. Bisa jadi itu adalah lembah. Bisa jadi itu adalah desa. Yang pastinya Rokim itu penyebutan objek. Sama seperti Makassar. Sama seperti Ujung Pandang. Sama seperti apa? Itu adalah sebuah tempat. Nama itu bisa jadi dia adalah perasaan. Sampai juga nih, Bang Bumah. Dalam bahasa Ibraninya nih. Dalam-dalam ini Targum Saadiyo Gaon. Ada tuh bahasa Ibraninya juga. Lengkap sudah. Gantian dong. Saya mau close ini. Kalian kan mau Jumatan. Ya. Atau kamu mengira. Ini Makassar. Makassar aja. Kalau teman-teman yang lain masih sejam lagi. Belum. Atau kamu mengira. Bahwa orang-orang yang mendiami. Tua dan Rokim itu. Rokim ini lembah. Atau tempat. Atau desa. Atau kota. Atau masalahnya. Bagaimana mungkin ini menjadi masuk akal. Diterima oleh sang penerima informasi. Kalau dia sendiri gak tahu Rokim itu apa. Loh. Sekarang dia ini. Ini sudah ngerti. Orang itu sudah ngerti. Pada masa itu Rokim itu artinya lembah. Atau desa. Sekarang lembah. Tadi nama tempat. Kan nama tempat. Di depan. Masih bataan na'ashabal tahti. Merofim. Kanubin ayatina. Ajaban. Ajaban. Ada masalah disitu. Oke. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan tempat itu. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang menghirankan. Nah tempat ini kemudian ditafsirkan. Ada yang mengatakan. Ini adalah lembah. Ini adalah desa. Ini adalah sepertinya disini. Adalah tempat. Terus apa masalahnya? Masalahnya kalau saya ngomong feedback. Masalahnya kalau saya ngomong sama kamu begini. Kamu ngerti gak? Jules. Datanglah kamu ke Karabong. Ya saya ngerti. Kalau di masa itu. Kalau di masa sekarang. Karabong itu adalah gua atau markas. Ngerti saya. Mana Karabong aja. Saya cuma ngomong Karabong. Saya juga gak tahu apa itu Karabong kok. Nah itu kamu. Makanya kebilang. Firman Allah yang datang kepada kahvi ini sudah jelas. Ini masih dimasuk akal. Kalau sang penerima tahu. Rokim itu apa. Sama seperti saya ngerti sama kamu. Pasti dia ngerti. Pasti dia ngerti. Pasti dia ngerti. Jules. Tung Kriung ya. Tung Kriung ya. Tung Kriung ya. Apa Tung Kriung? Apa Tung Kriung? Jules Tung Kriung ya. Kamu gak bisa seperti itu. Kalau aturan gak bisa. Gak bisa. Sama Pak Jules. Ketika penerima informasi itu tidak paham apa yang diomongin pemberi penerima. Ini ini. Sebelum saya tutup ya. Saya katakan sama kamu. Saya katakan sama kamu. Sekarang gini. Ketika ayat ini menerangkan. Satu tempat yang bernama Rakim. Berarti orang yang diberitahu pada saat itu ngerti. Ini menunjukkan sebuah objek. Nah sekarang di dalam kitabmu. Nah kalau menerima informasi itu gak tahu apa itu Rok. Dari mana kemana kamu tahu. Banyak asir. Itu asum sikapu aja. Bang Jumah. Ketika. Ketika di dalam. Sekarang saya ngomong sama kamu. Tung Kriung ya. Tung Kriung. Apa Tung Kriung kamu mesti ngomong gitu sama saya. Gak ngerti. Karena waktu sekarang. Apa itu Tung Kriung? Dari yang tahu. Tapi kalau berbicara mengenai Rakim. Kalimat ini pun tidak tahu. Pada masa itu. Kalau menerima informasi itu. Pada masa itu orang sudah tahu. Bang Jumah. Gini-gini. Saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Jadi gini. Menurut orang Yahudi sendiri. Rokim itu adalah nama Arab. Untuk sebuah tempat yang nama Ibrahim itu. Nah. Jika Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan nama Rokim. Nabi Muhammad jelas. Karena dia itu. Dia itu paham bahasa Arab. Tapi kalau Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Di Kades. Nah itu justru Nabi Muhammad malah gak tahu. Dis. Kamu kebalik loh. Bikanya. Terus kenapa kalau ada tafsir yang ngomong kalau itu batu bertulis. Kalau memang itu nama Tung Kriung. Karena tafsir itu ada banyak. Tafsir itu kan bebas. Ada banyak. Kamu juga bisa menafsir. Saya bilang. Tapi tafsiran bro. Tafsiran yang diambil itu jangan mengambil kamu. Mengambil tafsir itu gak boleh senang kamu. Saya pamit Jumatan ya. Waalaikumsalam. Saya juga pamit. Jangan makan siang dulu. Jangan-jangan. Saya jelasin dulu Rokim. Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu. Jadi gini ya Rokim. Kalau masalah tafsir. Kalau masalah tafsir. Itu diambil pendapat yang terkuat. Gak boleh seenaknya sendiri. Yang cocok buat saya gini. Gak boleh. Yang pertama dari sana. Yang kedua. Kalau memang itu nama tempat dari semula. Dari semula itu nama tempat. Gak mungkin muncul banyak tafsir. Baik sahabat-sahabat sekalian. Saya pamit disini. Kaitannya dengan apa yang. Oke baik saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat. Bagaimana keberlangsungan. Suatu diskusi atau debat yang sangat menarik. Dari seorang pro edis. Bersama dengan Ustadz Suma. Dan para polimikus yang lainnya. Dan kita melihat ya. Bagaimana pro edis ini. Dia sangat begitu cerdas. Dan beri bahwa ketika. Dia menyampaikan suatu hal. Yang berkaitan dengan iman. Keyakinan kita sebagai orang Kristen. Bahkan ketika dia juga. Menyampaikan setiap data-data. Yang berhubungan dengan iman. Yang iman Ustadz Suma itu sendiri. Seperti itu. Dan kita melihat. Dimana baru di menit-menit awal. Ustadz Suma sudah kepanasan. Dia kepanasan karena. Dia tidak senang dengan pernyataan. Serta perkataan dari Bang Edis. Mengenai ajarannya sendiri. Yang pada dasarnya. Apa yang disampaikan oleh bro edis ini. Semua itu berkaitan dengan. Apa yang diyakini oleh Ustadz Suma itu sendiri. Tapi mengapa pada akhirnya juga. Hal itu membuat Ustadz Suma emosi. Ustadz Suma kepanasan. Bahkan Ustadz Suma menyerang pribadi. Seperti itu. Seharusnya ketika. Seorang bro edis. Menyampaikan suatu narasi. Atau argumentasi. Ustadz Suma juga harus. Kalau ada kesalahan. Atau ada sesuatu yang tidak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bro edis. Berkaitan dengan iman atau ajaran Ustadz Suma. Ustadz Suma harus bisa membantah. Dengan data-data. Yang semuanya itu bisa. Memperkuat. Argumentasi. Bahkan juga. Jawaban dari seorang Ustadz Suma. Seperti itu. Bukan malah jadinya kepanasan. Akhirnya juga. Debat ini. Seperti dikatakan oleh bro edis sendiri. Menjadi seperti debat kusir. Seperti itu. Padahal kita maukan. Ketika kita berdebat. Atau kita berdiskusi. Supaya kita bisa saling bertukar pikiran. Dan kita bisa melihat. Bagaimana. Suatu kebenaran itu. Ketika dibukakan. Berdasarkan dengan data. Yang bisa memperkuat. Bahkan data tersebut juga. Bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi. Kalau saya melihat ya. Dimana. Memang kebanyakan. Para polimikos ini. Apalagi Ustadz Suma. Ketika membahas tentang. Ajaran mereka. Pasti mereka akan selalu. Mempreminkan. Mengalihkan. Untuk kembali lagi. Membahas tentang kekristianan. Entah mengapa. Entah mengapa. Ustadz Suma dan kawan-kawan ini. Sangat begitu doyan. Membahas tentang kekristianan. Bahkan. Baru-baru ini. Di channelnya seorang. Bisa dikatakan youtuber juga. Dan juga dia seorang entertainment. Ketika Ustadz Suma menghadiri podcast. Di dalamnya. Ustadz Suma hanya membahas tentang. Iman kristen. Tentang kekristianan. Entah apa ya. Masalahnya. Entah apa ya. Sebenarnya yang. Dipikirkan oleh Ustadz Suma ini. Kenapa ketika dia. Menghadiri suatu podcast. Ketika dia. Memberikan cerama. Kenapa tidak membahas tentang. Tentang ajarannya sendiri gitu. Kenapa harus membahas tentang. Iman kekristianan. Untuk. Memperkuat iman mereka. Seperti itu. Harusnya kan tidak seperti itu. Tapi ya. Inilah memang yang terjadi ya. Ini memang yang terjadi. Dan. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Seperti. Hal ini memang sudah menjadi. Makanan sehari-hari. Untuk kita sebagai orang percaya. Tapi kita hanya bisa berdoa. Supaya setiap. Kebenaran-kebenaran. Yang mereka. Putar balikan. Itu. Seperti benaran itu sendiri. Yang boleh mempertobatkan mereka. Mensadarkan mereka. Bahwa. Keselamatan yang kekal. Keselamatan yang sejati. Hanya ditemukan. Ketika mereka percaya. Kepada Yesus. Sebagai satu-satunya Tuhan. Dan juruselamat. Dalam kehidupan mereka. Karena hukum kita. Sebagai orang Kristen. Orang yang percaya. Kepada Yesus Kristus. Yaitu kita mengasih Allah. Dan kita juga mengasih. Sesama kita manusia. Seperti kita. Mengasihi diri kita sendiri. Seperti yang tertulis. Di dalam Injil Matius. Pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37. Sampai ayatnya yang ke-38. Disitu dikatakan. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama. Dan hukum yang kedua. Yang sama dengan itu. Ialah kasihilah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara ku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih merupakan inti dari ajaran kekristianan. Kasih kepada Tuhan dan sesama manusia tidak dapat dipisahkan. Bahkan kasih Allah melalui kita membuat kita menjadi sarana untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengasihi Allah dapat diwujudkan dengan mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan orang yang tidak layak untuk dikasih pun. Kita juga harus bisa mengasihi mereka. Sama seperti bagaimana Yesus Kristus mengasihi kita umat manusia tanpa batas. Namun yang Tuhan mau supaya kita betul-betul menaruh pengharapan dan percaya kepadanya sebagai sang juru selamat yang datang ke dunia untuk menembus kita manusia berdosa. Bahkan kasih orang percaya terhadap sesama saudara-saudara iman, sesama manusia dan musuhnya harus tunduk kepada dan diatur sertakan dikandalikan oleh kasih dan pengabdian mereka kepada Allah. Oke teman-teman, kiranya melalui video ini, debat ini, bahkan juga renungan singkat ini, kita boleh mendapatkan suatu berkat yang merasa pada Tuhan. Supaya kita juga boleh terus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang terus mungkin memusuhi kita. Supaya mereka juga boleh merasakan kasih yang sama seperti kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.